Mengevaluasi lonjakan kasus positif COVID-19 dan munculnya kelas terbaru pada momentum libur panjang maupun cuti bersama, Presiden Joko Widodo menyatakan perlu dilakukan pembahasan khusus dalam menentukan libur panjang akhir tahun 2020 maupun libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Libur akhir tahun dan libur pengganti cuti bersama tersebut mengalami pengurangan terkait kondisi pandemi dan angka kasus positif COVID-19 yang masih fluktuatif. Tegakkan aturan kemudian terus disipin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat terutama nanti pada saat hari pencoblosan dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan Presiden memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai libur akhir tahun yang dipersingkat. Untuk itu rapat koordinasi akan segera dilakukan untuk menentukan kepastian lama waktu terkait libur akhir tahun 2020. Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan. Pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri.